Presiden Joko Widodo mengklaim PPKM Darurat berhasil mengerem lompatan kasus COVID-19. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat selalu waspada akan varian Corona Delta yang lebih berbahaya. Pemerintah mengklaim penerapan PPKM Darurat Jawa Pali yang dimulai 3 Juli 2021 berhasil mengerem lompatan kasus COVID-19 di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membagikan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro di halaman Istana Merdeka Jumat lalu. Menurut Presiden, tingkat keterisian rumah sakit Darurat Wisma Atlet sudah menurun menjadi 38 persen yang sebelumnya hampir penuh. Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian. Nah, inilah memang varian daerah ini penularannya sangat cepat sekali. Presiden juga menjelaskan kasus Corona di Indonesia sempat melandai pada Januari hingga Mei 2021. Namun ia tak bisa memprediksi akhir dari pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan.